Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Andika Hapsari dapat menyapa sobat dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Kamis 6 Juni 2024. Berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Aceh, di Laut Cina Selatan, di Perairan Barat Sumatera Barat, di Perairan Selatan Jawa Tengah, di NTT Bagian Barat, di Kalimantan Selatan, di Utara Kalimantan, dari Laut Banda hingga Sulawesi Tengah, di Laut Sulawesi, di Maluku, di Laut Banda, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi selatan melintasi wilayah Laut Timur yang mampu mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab di wilayah Laut Banda, Maluku, dan Papua. Suhu udara umumnya berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100 persen. Selanjutnya, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia secara umum berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia Barat Lampung dan Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat. Waspadai juga potensi banjirop pada esok hari di pesisir Sumatera Barat, pesisir Banten, dan pesisir Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera, cuaca diperkirakan cerah berawan di kota Banda Aceh serta hujan sedang di kota Tanjung Pinang. Waspadai hujan lebat di kota Medan serta hujan disertai petir ataupun kilat di kota Pekanbaru dan Padang. Masih di wilayah Sumatera, cuaca berawan diperkirakan terjadi di kota Bengkulu dan kabut di kota Palembang. Sementara itu, kota Pangkal Pinang dan Bandar Lampung diperkirakan hujan ringan. Waspadai potensi hujan disertai petir ataupun kilat di kota Jambi. Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diperkirakan cerah di kota Surabaya, cerah berawan di kota Jakarta dan Yogyakarta, serta berawan di kota Serang dan Semarang. Sementara itu, kota Bandung diperkirakan terjadi hujan sedang. Bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diperkirakan cerah berawan di kota Kupang, berawan di kota Mataram, dan hujan ringan di kota Denpasar. Selanjutnya, untuk Pulau Kalimantan, cuaca diperkirakan hujan ringan di kota Tanjung Selor dan Palangkaraya. Waspadai hujan disertai petir ataupun kilat di kota Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasim. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diperkirakan hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, dan Makassar, serta hujan sedang di kota Kendari. Waspadai hujan lebat di kota Manado, dan hujan disertai petir ataupun kilat di kota Mamuju. Untuk Indonesia bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan di kota Ambon, Ternate, Manokwari, dan Jayapura. Sobat BMKG, kami ingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam sekali, di wilayah sobat masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!